Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini, Sahlan Nah, so guys, buat teman-teman aku semuanya Indonesia, Malaysia, dan siapa-siapa yang marok Siapapun kalian menonton video ini, semoga selalu hal keadaan sehat Dan selalu hal keadaan baik-baik sehat tentunya Dan buat teman-teman aku yang mengalami sakit, semoga dianggap penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi gitu guys ya Buat teman-teman aku juga yang masih beraktifitas, selamat beraktifitas Dan buat teman-teman yang sudah di rumah, selamat beristirahat guys Oke guys, nah jadi di video kali ini aku mau ajak kalian nonton bareng disini Disini adalah salah satu video yang amat menarik menurut aku Dan untuk amat menarik untuk kita tonton bersama-sama gitu ya Nah disini yang berjudul adalah 10 produk haram di luar negara tapi halal di Malaysia gitu ya Aku juga merasa penasaran seperti apa videonya Jadi aku terus terang belum ada menonton video ini sama sekali guys Nah jadi disini kita ambil dari video Ahakspedia Nah jadi bagi kalian menonton video aslinya atau belum ke channel Ahakspedia Silahkan klik di video-video Ahakspedia Disana banyak sekali video-video yang menarik dibahas oleh admin Ahakspedia gitu ya Nah jadi bagi kalian menonton video aslinya aku sediain fair feelingnya di dalam duit kesembuhan aku Dan bagi teman-teman semuanya yang belum follow instagram salahan silahkan follow juga Di bawah aku sediain fair feeling aku juga Jom langsung ajar kita tonton video 10 produk haram di luar negara tetapi halal di Malaysia guys Jom langsung ajar kita tonton video 3 2 1 let's go Hello guys Dalam kita menonton aktiviti haram 10 produk haram di luar negara tetapi halal di Malaysia guys Untuk memudahkan kerja atau menyelesaikan masalah Sebagai contoh Bila hidung tersumbat Mesti korang pernah pakai produk Vicks Inhaler ni Betul tak? Iya sih Atau kalau korang peminat Mesti korang pernah cuba krim kopi made ni kan Ramai rakyat Malaysia yang menggunakan produk-produk ni dalam kehidupan seharian Dan produk-produk ni mudah untuk didapatkan di Malaysia Tapi kalau korang nak tahu Produk-produk ni sebenarnya diharamkan di luar negara Wow Diharamkan di luar negara Tapi halal di Malaysia gitu guys 10 produk yang diharamkan di luar negara Tapi digunakan di Malaysia Tapi digunakan di luar negara Malaysia Sebelum tu random shoutout daripada subscriber sini Terima kasih kerana menyokong kami Peluk sikit Kalau korang nak masuk dalam random shoutout pada video akan datang Sila subscribe, like dan komen dalam video ini Ok Nombor 10 Sabun antibakteria Sabun antibakteria Sabun adalah benda yang biasa kita gunakan secara harian Nak basuh pinggan kena pakai sabun Nak mandi kena pakai sabun Dan macam-macam lagi kegunaan sabun Namun, sabun jenis antibakteria Seperti Lifebuoy dan sebagainya Adalah diharamkan di Amerika Oh, diharamkan di Amerika Mengeluarkan sabun-sabun antibakteria ini Tidak dapat membuktikan yang sabun jenis ini adalah lebih baik dari sabun biasa Selain itu, di dalam sabun jenis antibakteria juga Terdapat pelbagai bahan-bahan Di mana tidak diketahui kesan jangka masa panjang Akibat memakai sabun jenis ini Apapun, ingat orang dulu-dulu pesan Kalau sabun jatuh, jangan kutip ya Nombor 9 Vicks Inhaler Korang mesti pernah rasa macam mana hidung tersumbat kan? Ada banyak perkara yang menyebabkan hidung kita tersumbat Dan mengganggu untuk kita bernafas Kadang-kadang, tahi hidung penuh dalam hidung pun boleh mengganggu pernafasan Bila berlakunya gangguan ini Ramai yang menggunakan Vicks Inhaler untuk melegakan pernafasan Walaupun produk ini banyak terdapat di Malaysia Namun produk ini diharamkan di Jepun Kerana terdapat sebuahan yang digamakan Sudophedrine Sudophedrine ini adalah sejenis dadah perangsang Yang mempunyai kesan sapingan seperti sakit kepala, mulut kering dan menaikkan tekanan darah Nombor 8 Gula-gula getah Nombor 8 Gula-gula getah Hanya untuk membesarkan gula-gula getah yang dibuang merata-rata Nombor 7 Flip-flop Nombor 7 Kalau korang jalan-jalan kat shopping mall Atau kedai-kedai kasut Mesti korang pernah ternampak selipar ini kan? Flip-flop Atau di Malaysia lebih dikenali sebagai selipar Jamban ini Sebenarnya diharamkan pemakaiannya di Itali Atau lebih spesifik Diharamkan juga di Itali Gila ni Kalau korang ditangkap pemakaian selipar flip-flop di kawasan ini Korang boleh dikenakan saman sebanyak 50 euro hingga 2,500 euro Di Pulau Kapri Selipar ini diharamkan kerana bunyinya yang bising ketika berjalan Boleh mengganggu keinteraman orang sekeliling Nombor 6 Baby Walkers Nombor 6 Di Malaysia Mesti kita pernah tengok bayi yang pakai menda-menda Di Indonesia juga banyak Ramai Alat untuk mengajar dan membantu bayi untuk berjalan ni Sebenarnya diharamkan di Kanada Oh di Kanada Memang alat ni nampak macam selamat digunakan Namun Kerajaan Kanada mengatakan yang alat ni sebenarnya bahaya untuk bayi Atas beberapa sebab Antaranya adalah Bayi yang menggunakan Baby Walker ni Berisiko tinggi untuk jatuh dan terbalik Kerana bayi tidak tahu cara untuk mengawalnya Selain itu Mereka juga boleh akses ke tempat-tempat yang bahaya Seperti tangga Dan di ruang dapur Di Kanada Sesiapa yang didapati menggunakan Baby Walker ni Boleh dikenakan saman sehingga $100,000 Wah Atau $600,000 Nombor 5 Seluar jeans biru Seluar jeans biru Dapat banyak orang yang pelik di Korea Utara Salah satunya adalah Rakyat Korea Utara tidak dibenarkan untuk memakai seluar jeans yang berwarna biru Ini adalah kerana seluar jeans yang berwarna biru Merupakan simbolik untuk rakyat Amerika Korea Utara cukup tegas dengan perkara ini Dan bimbang akar rakyatnya yang semakin terdedah dengan gaya barat Untunglah kita duduk di Malaysia Macam-macam warna seluar jeans yang kita boleh pakai Bukan tu je Seluar jeans terkoyak pun ramai orang yang pakai Fashion katanya Nombor 4 M&M Nombor 4 Siapa yang tak kenal dengan coklat M&M ni kan M&M Antara coklat yang terkenal di Malaysia Dengan motonya Ini diharapkan di mana ni guys Tak di tangan Walaupun coklat M&M ni mudah didepati di Malaysia Tapi sebenarnya coklat ini diharamkan di Sweden Oh diharamkan di Sweden Memang pelik dan tidak masuk akal Coklat M&M ni diharamkan di Sweden Hanya kerana logonya sahaja Logo coklat yang dikatakan menyerupai dengan Satu lagi jenama coklat keluaran Sweden sendiri Iaitu Marabo Marabo Nombor 3 Mountain Dew Ok nombor 3 Minuman berkarbonat Mountain Dew ini juga Tidak asing lagi di Malaysia Minuman yang berpisa lemon lime ini Sering memamparkan anak-anak muda Yang meminati sukan-sukan ekstrim Seperti skateboard Motosikal Atau mendaki bukit di dalam iklannya Seolah-olah ia merupakan minuman yang sihat Walaupun Mountain Dew ini Boleh didapatkan dengan mudah di Malaysia Namun ia diharamkan di Jepun Dan beberapa Oh diharamkan di Jepun guys Dia merupakan juga Mereka mengharamkan Mountain Dew Kerana terdapat satu bahan yang bernama BVO Atau Brominated Vegetable Oil BVO ni Pada asalnya merupakan satu bahan Yang biasa digunakan untuk menahan Dan mencegah kebakaran Kalau minum banyak-banyak Mountain Dew ni Mungkin korang boleh jadi superhero Kalis api Nombor 2 Nestle Coffee Mate Nestle Coffee Mate Ini diharamkan di mana guys Kopi merupakan minuman terkenal Terutama sekali ketika sarapan Ada yang suka minum kopi kosong Dan ada juga yang suka minum kopi Dengan susu manis Ataupun kremer Cerita pasal kremer Ada satu jenama yang banyak terdapat di Malaysia Tapi diharamkan di luar negara Jenama kremer tersebut adalah Nestle Coffee Mate Kremer yang terkenal ini diharamkan di Denmark Norway Iceland Dan Hungary Denmark, Norway, Iceland Sebab pengharaman produk ini Adalah kerana mengandungi dua bahan Iaitu Hydrogenated Soybean Dan Cotton Seed Oils Bahan-bahan ini dikatakan Mempunyai sejarah berkaitan penyakit Yang melibatkan jantung Nombor 1 Whatsapp Wah Salah satu aplikasi yang terkenal Whatsapp juga diharamkan ni ya Rasanya tak perlu kami ulas lebih lanjut Sebab semua orang pakai Whatsapp Betul tak? Ya benar sih benar Orang dekat Malaysia ramai yang pakai aplikasi ni Ada beberapa negara yang mengharamkan Penggunaan Whatsapp Salah satunya adalah China 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 mengharamkan Whatsapp Kerana datang yang diantara melalui Whatsapp adalah sulit Ini membuatkan kerajaan China sukar untuk memantau Aktiviti-aktiviti yang berlaku di dalam Whatsapp Di kalangan rakyatnya Selain China Negara lain yang turut mengharamkan atau mengahatkan penggunaan Whatsapp adalah UAE, Iran, Syria, Korea Utara dan kibat Ada lima negara ya mengharamkan Whatsapp gitu Itu duit Whatsapp aku itu penuh Nomor-nomor teman-teman yang ada di negara Malaysia Masa iya diharamkan gitu ya Bye Oke bye Oke guys Nah jadi sudah selesai Thanks for buat Huxpedia Nah sampai disini tuh Aku agak sedikit ada rasa lucu Ada rasa canggung dan ada rasa gimana ya Rasa Gimana agak bengong gitu ya Kenapa Hampir sama sih 11-12 ya 11-12 100 per 100 ya Yang mana dikonsumsi ataupun digunakan oleh produk-produk yang Malaysia gunakan Itu hampir persis 100 per 100 yang di Indonesia juga gunakan gitu loh Masa iya diharamkan di beberapa negara gitu guys Dan ya ini adalah menunjukkan bahwasannya bersyukur sih Kita tinggal di negara yang aman, tentram dan ya tidak begitu rumit untuk haram-mengharamkan sebuah produk gitu ya Nah dan ini Jadi bagaimana tanggapan teman-teman semuanya Silahkan komen di bawah Dan aku baru tau ternyata ada beberapa produk Bahkan 10 produk disini yang biasanya digunakan Malaysia dan Indonesia juga gitu ya Tapi diharamkan di beberapa negara gitu guys Ada rasa lucu juga gitu Oke nah geng jadi sampai disini video ini Bidang kurang saya minta maaf Jadi jika ada perkataan salah-salah silahkan luruskan di dalam komentar So jadi bagi kalian mau kita react next video apalagi Silahkan juga komentar di bawah Atau bisa DM salam melalui Instagram Disana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain guys So jadi jangan lupa juga kuatkan ukhwah kita, kuatkan keharmonisan Indonesia dan Malaysia Kita tetap satu iman, satu rumput, satu nusantara Mempunyai satu musuh yang sama Walaupun kita berbeda agama Kita tetap saling menghargai agama dan agama yang lainnya Oke jadi saya salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye